Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Icang Channel Oke teman-teman Pagi hari ini Aku kedatangan salah satu sosok Juri ya Jadi aku sama beliau ini Baru bisa dibilang Cuman baru beberapa hari ini kenal Cuman aku Ada yang beliau tonjolkan Soalnya beliau ini sempat beberapa hari yang lalu itu Bikin postingan di Facebook Yang aku merasa Satu-satunya juri yang berani Berbicara seperti itu di Forum ya Jadi gak banyak juri Dan mungkin hanya satu-satunya Disini disampingku sudah ada Om Huda Om Huda Ini adalah salah satu juri yang ada di Kota Malang ya Om Berasal dari Kota Malang Jadi Aku penasaran Maksudnya Om Huda ini Gimana sih orangnya Kok bisa ngomong seperti itu di Facebook Atau gimana-gimana Jadi nanti kita tanya-tanya Juga bisa ngasih informasi buat kalian Dan para pecinta burung Dan penggantang tangguh Aku mau tanya-tanya ya Om Sama Om Huda ya Om Huda ini Awal jadi juri itu Hobi burung dulu Atau gimana Om? Awalnya sekitar tahun 90-an Saya memang penghobi burung Nah waktu itu Di tahun 1993-94 Itu Sudah mulai Sering ada lomba di Indonesia ini Jadi awalnya itu jarang-jarang Jadi puncaknya itu Di tahun 1995 Itu mulai Banyak sekali Lomba burung Dan waktu itu Saya Bersama teman-teman Semalang Raya Mendirikan Basic Pertama kali di Indonesia Jadi waktu itu Semua Penghobi burung di Indonesia Itu perorangan Semua perorangan Nah itu kita Penghobi burung Di Malang Raya itu Saya dan rekan-rekan Mendirikan BC Yang namanya Arema Berkicol Dan waktu itu Saya Masih sebagai pemain Tahun 1996 Saya dan rekan-rekan Mengadakan Lomba pertama Di Lambau Waktu itu Lomba waktu itu Tidak seperti sekarang ini Jadi kadang-kadang Ada dua bulan sekali Satu bulan sekali Itu pun berpindah-pindah Misalkan sekarang Ada di Kediri Besok ada Satu bulan kemudian Ada di Sidoarjo Kadang-kadang dua bulan kemudian Terus ke Lumajang Dan kita waktu itu Penghobi-penghobi burung Di Malang Kita membuat latihan Nah setelah kita Bikin latihan Kita sesama penghobi Belajar-belajar Tentang Suara burung berkicol Akhirnya Menurut teman-teman Waktu itu saya diajukan Masuda Menjuri aja Gak apa-apa Nah itu awalnya Setelah tahun 1997 Saya berani Untuk Menjuri Pertama kali saya menjuri Itu adalah Di Kota Belitar Terus setelah itu Di Dieng Tahun 1998 Itu bikin Bikin tren-trenan Nah ini ada juri-juri Ada enam orang Di Malang ini Latihannya disana Kita menjuri Gak pakai honor Kecuali kalau ada Lapres satu bulan sekali Honor kita cuma 15 ribu Jadi kita setiap ada Latihan disana Kita itu gak Gak ada honor Kita cuma Cuma belajar menjuri aja Nah disitu Terus saya Tahun 1999 Saya itu Karena saya ini Bernau di Bawah organisasi PBI Waktu itu masih namanya Perhimpunan Burung Indonesia Jadi belum Belum diganti Sekarang kan Pelastari Burung Indonesia Waktu di perhimpunan Burung Indonesia ini Mengadakan Diklat yang pertama Di Taman Mini Indonesia Indah Dan saya bersama Rekan-rekan Ikut Diklat Di sana Ini tahun berapa om? 1999 Itu Diklat pertama Pertama Waktu itu memang Tidak ada Organisasi perburungan Di Indonesia ini Satu-satunya adalah PBI Jadi Lomba burung Yang bisa Menggelar Itu cuma PBI Waktu itu Cuma satu Saya Indonesia Cuma satu Dan ini lisensinya Internasional Jadi PBI ini Bukan main-main Diakui dunia Sebetulnya PBI ini Sudah diakui dunia Maksudnya Organisasi burung Bisa dibilang Satu-satunya Di Indonesia Yang Punya organisasi burung Cuma PBI ini PBI Sampai sekarang ini Yang diakui dunia Cuma PBI ini Dan om Huda ini Adalah salah satu Angkatan pertama Angkatan pertama Karena waktu itu Saya di PBI itu Awalnya sebagai pendara Di PBI Malang Saya sebagai pendara Karena saya itu Dekat dengan Pengurus-pengurus Dan kebetulan Saya juga maniak Hobi Lomba burung Akhirnya dikadar Untuk menjadi juri Dan Memang Saya juga hobi Jadi saya juga Suka Dan saya jalani Sampai detik ini Berarti Mulai gabung Di PBI itu Tahun 1999 1999 1996 Saya gabung Oh gabung Untuk diklat Diklat Juli 1999 Iya Jadi pertama Saya Setelah kita Menggelar Perdana Di Lanbau Di lapangan Lanbau Tahun 1996 Akhirnya saya Direkrut Sama PBI Malang Nah disitu Saya Ditunjuk Sebagai pendara Nah begitu Satu tahun Sebagai pengurus Saya dikader Menjadi Juri PBI Waktu itu Terus ini om Yang Aku tertarik Ya Sebelumnya Aku terima kasih Banget Sama-sama Sudah mau Datang ke Tempat C.I.C.ang channel ini Aku kemarin kan Sempat beberapa hari lalu Mungkin kurang lebih Dua mingguan ya Aku lihat Di postingan Om Uda ini Om Uda ini Ada Satu Satu kalimat Yang berkata Kalau ada Pemain Yang pernah Nyuap Atau Atau Nyogok Aku Ngomong Dimana Kapan Event apa Nyogoknya berapa Dan kalau Om Uda pernah minta job Atau minta tugas Ke EO Atau Gantangan Ngomong juga Event apa Aku minta Kapan Tahun berapa Jadi Om Uda ini Sama sekali Tidak pernah Minta tugas Tidak pernah Bisa ditanyai Panitia-panitia Bukan cuma Semalang Raya Se-Indonesia Padahal Saya tugasnya ini Jawa Timur Semua kota Jawa Tengah Jawa Barat Madura itu Mulai bangkalan Sampai sumenep Los Itu Mulai Bali Itu Negara Tabanan Dan Pasar Semua kota Yang ada di Bali Saya pernah tugas Bahkan di Kalimantan Sebesar itu Kalimantan itu Saya tugas semua Di kota-kota itu Banyak Berapa Lebih dari puluhan kota Cuma saya belum pernah tugas Di Kalimantan Barat Sulawesi Makassar Semua Tapi saya gak pernah Minta tugas Karena saya di juri ini Memang dari dulu Itu bukan merupakan Profesi yang Untuk mencari nafkah Saya ini Di Di burung Di juri ini Hobi Jadi memang Mungkin Orang lain-lain ya Sama juri Mungkin Mereka Gak memikirkan Seperti yang Saya rasakan Jadi Saya itu Kalau tidak Dipanggil Saya ya Gak mau Saya minta-minta Itu gak pernah Belum Dan Ngatok-ngatok Kepanitia Aduh Belum pernah Sama sekali Mulai tahun 1997 Sampai Iya Nah banyak tekanan Sesama juri Ada yang suka Ada yang Tidak Gitu Dengan saya Karena apa Saya memang Sampai Di Disebut Sesama juri Waktu itu Sebelum tahun 2000 Saya ini Bukan dipanggil Pak Uda Saya sampai dipanggil Yasir Arafat Karena Karena pendirian saya Kuat dan saya Berani bertanggung jawab Iya Sampai dibilang Seperti itu Ya biar Kalau saya dipanggil Ya mau kok Tapi mungkin Dari Apa itu Pengurus-pengurus PBI PBI luar kota Yang mana mereka itu Juga Jurinya tugas Tersingan saya Tahu Saya di lapangan Mungkin Dari situ Oh panggilnya Pak Uda Panggilnya Pak Uda Mungkin seperti itu Dan saya gak pernah minta Saya diajak Ya monggo Enggak diajak Ya saya diem Jadi Saya karena apa Karena saya itu hobi Saya juga pemain Awalnya pemain Awalnya pemain burung Maniak Loh bener ini Bisa ditanyai juri-juri Semalang Raya Jangan cuma juri Pemain yang kawakan Seperti Pak Jono Bisa ditanyai Piala saya itu Di ruang tamu itu Sampai gak cukup Karena saya maniak Lomba burung Jadi kalau memang Saya gak dipakai Yaudah saya lomba Jadi bener-bener penghobi Penghobi murni Awal main burung itu Pegang burung apa om? Saya dulu itu Awal suka burung Pertamanya Sebelum ada lomba Saya memang pertama kali Piala kenari Kenari Tapi terus setelah Setelah Saya ngerti Memahami ocehan Saya waktu itu Memang Pemain wame Wame dan pokse Itu memang Burung saya yang handalan Waktu itu Semua burung pernah saya Yang saya punya itu Pernah juara semua Kecuali dua burung Saya yang gak bisa itu Satu Punglor kembang Kedua Lohbet Semua burung saya Mulai teledean Decu Beranjangan Kacer Wame Pokse Itu semua burung Itu Cucak Rowo Wernah juara semua Jadi ini semua jenis burung Punya saya Itu Juara semua Pernah pegang semua Wernah Tapi saya memang Habis banyak di Punglor kembang ini Saya Tapi ya memang Gak bisa Waktu itu Sampai detik ini Saya gak bisa pegang Punglor jali Sama lobet Untuk nyettingnya Iya Punglor kembang ini Yang tak beli itu Juara-juara Tak pegang Gak Juara Termasuk ini Mungkin Pemain lobet Tahu yang namanya Agnes Kalau saya beli burung Kan gak mau Yang biasa-biasa Agnes punya Yang apa Mau nikah itu Karena anak saya Kepingin lobet Tak beli 10 juta Tapi Barusan Itu pun Gak bisa pegang Jadi dua burung Itu memang Repot Gak difikirkan Baik itu Oleh senior-senior saya Ataupun EO-EO Yang ada di Indonesia Saat ini Ini Sudah saya fikirkan Mulai tahun 2011